Temen lo yang satu ini tuh pinter Pulang siaran pengen buru-buru pulang Naik bajai Terus langsung bilang Stasiun Gambir pak Padahal mesti ke stasiun Tanah Abang 5 April 2016 Hari ini juga uji coba pencabutan Peraturan 3 in 1 ya Untuk kali pertama Biasanya kan kita kalo nunggu 3 in 1 tuh nunggu libur Sabtu, Minggu Baru ga ada Atau ada acara-acara keren Seperti tahun baru segala macem Atau acara demo Tapi yang jelas 3 in 1 ini kalo kita inget Sebenernya itu adalah sebuah kebijakan Yang sudah berlaku lumayan lama loh Tahun 2003 Tiga We just take 13 years now Setelah 13 tahun kemudian Akan dicoba untuk dicabut gitu Hari ini adalah hari pertama Selama seminggu depan ada uji coba Dari waktu awal Gue seneng ada 3 in 1 Karena apa? Lumayan sukses Kemudian munculnya ada joki 3 in 1 Ga lama kemudian ga nyampe 3 bulan 4 bulan Udah ada konsep joki 3 in 1 Kemudian ga lama kemudian 3 in 1 dibikin pagi dan sore Karena adanya Lajur Transjakarta Tujuannya apa? Untuk mengurangi volume mobil di jalan protokol Dan satu itu Yang kedua adalah supaya orang Beralih ke mode transportasi yang lainnya Yang waktu itu Sutyoso lagi bangun adalah Transjakarta Transjakarta dihujud abis-abisan dulu Cuman gue acungin jempol Koridor 1 adalah Transjakarta paling sukses Iya lah kalo inget Jakarta dulu kan getrem ya Setelah dicabut ini Tadi pagi kalo gue liat dari siaran Diliat dari Twitter segala macem Makin macet Mana Fatho? Sehari tanpa 3 in 1 Aku sih bahagia banget Jadi berangkat ga ada beban Ga ada problematika yang gue ambil joki Apa ga? Ya gue lewat mana hari ini ya? Udah Tapi akhirnya macet Tapi ga masalah Karena memang itu adalah Konsekuensi yang aku harus terima Jadi sendirian? Tadi sih ada temen aku, Raisa Tapi kalo sendirian pun ga masalah Kan udah biasa sendiri ya Ah Seperti perdugaan gue Yes, tambah macet Karena yang namanya Mau dibikin peraturan kayak gimana juga Jalanan ya Terutama peraturan perjalanan Gak ada yang bisa berhentiin Berhentiin OKB Gak ada yang bisa berhentiin Orang punya mobil lebih dari 2-3 Kecuali Dari segi pajak Pajak dinaikin Oke udah lumayan nih Yang kedua Dari segi yang namanya bensin dinaikin Yang ketiga mungkin Bikin orang sadar akan transportasi lain It works for me Gue berubah Gue masuk komputer lain Karena lebih enak lebih cepet kemana-mana Karena kebetulan Memang Fair buat gue Gue berangkatnya Kebetulan kantor dekat stasiun Dan rumah dekat stasiun Tapi yang engga mungkin agak sedikit effort Tanya dulu dong Eh gimana 3 in 1 Gak ada Ah gue gak tau nih Kayaknya penghasilan gue bakal berkurang banget Lalu jogginya 3 in 1 dicabut Kenapa? Satu Karena Alat orang udah gak efektif Malah menimbulkan Ladang pekerjaan baru Yang kurang mengenakan Yaitu Jogit rin 1 tadi gitu Yang kedua Kata rin 1 dicabut Untuk mengurangi Yang namanya Soft criminal Bukan soft criminal sih Kayak Tingkat perdamaian dengan aparat Itu dapat ditekan gitu kan Banyak orang yang juga masih nekat Yang ketiga adalah Ini sebenernya 3 in 1 dihapus adalah Karena Tadi itu Ada yang namanya ERP Electronic Road Pricing Katanya mau dipakein Electronic Road Pricing Seperti yang kita lihat di Singapura Sistemnya ada Kita bisa lihat Percobaannya ada di Kuningan Kalau gak salah ya Deket Deket Cyber Park Building 2 Sama yang paling keliatan banget Itu adalah Di Deket Ratu Plaza Pas begitu masuk sub-Tirman Di lajur paling kiri Jalur lambat Di 2 lajur yang paling kiri itu Itu ada kayak gate Kalau malem orang nyewu Pokoknya kalau Aila lewat situ Malem-malem Dia pasti selalu bilang Disco time Eh Tapi kalau memang ada Electronic Road Pricing Gue setuju Selama Maintenance nya Oke Sejauh ini Itol maintenance nya Oke kok Gak seperti Sahibul Hikayat Indonesia Kalau bikin sesuatu Canggih tapi Maintenance nya Bobrok gitu Kalau lo sendiri Hari ini lewat gak Sudirman tamorin Macet apa enggak Tambah lancar apa enggak Apakah malah orang Dengan Ditiadakannya 3 in 1 Yang tadinya Satu mobil berlima Sekarang dipecah Malah jadi naik lima mobil Masing-masing nyetir satu-satu Bisa jadi Last bit Kalau misalnya Lo sekarang Lagi di tengah-tengah Kemacetan Terutama kemacetannya Gara-gara 3 in 1 Dan lo lagi nyetir sendiri Kemudian mikir Kok Kayaknya mubazir banget ya Gue bawa mobil Gue sendirian Gue tengah macet Dan gue ngomel-ngomel Soal macetnya Jakarta Tapi Masih aja doyan lewat Macetnya Jakarta Itu ada yang perlu pertanyakan Kenapa Kantornya Lo nyalain kantor Boleh Kantor kan bisa dipindah Lo gak harus kerja disitu Memang Memang Kerjaan itu susah Cuman kalo Emang kerjaan lo di tengah Sudirman Macet gara-gara 3 in 1 Kemudian lo gak suka kerjaannya Coba tanya Kenapa lo masih disitu Soalnya gue Resign lah Pertemanan gak sehat nih Namanya nih Enak Belum lu coba masih utuh gini bentuknya Oke Kita coba Hahahaha 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 Hahahaha